Pertama kali masjid ini, itu ditemukan oleh seorang tokoh, ya kiai lah, kiai Pak Masjid Bersaudara. Ya sekitar tahun 65-66 mulai dibungkar. Dibungkar, maksudnya dulu ada tembok besar. Dibungkar, ternyata itu ada tempat ibadahnya, seperti langgar. Dan saya dengar-dengar ada peninggalan berupa apa itu, terlapak kaki apa-apa itu. Ada keris, gambar keris segala. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pertama kali masjid ini, itu ditemukan oleh seorang tokoh, ya kiai lah, kiai Pak Masjid Bersaudara. Masjid Bersaudara, itu ada empat bersaudara di sini. Ya sekitar tahun 65-66 mulai dibungkar. Dibungkar, maksudnya dulu ada tembok besar, dibungkar ternyata itu ada tempat ibadahnya, seperti langgar. Jadi tembok besar, dulu ketutupan tembok. Langgar itu ketutupan tembok. Ketutupan tembok. Tembok-tembok dulu itu apa fungsinya? Ya kan, tanah ini kan di lokasi pecinan. Ini kan di lokasi pecinan mungkin. Kan ya dimiliki orang, wadah tahu. Kan gitu. Kan dikuasai sama orang gitu. Seingat saya ya, saya ingat saya. Dulu tuh depan toh, depannya itu 4x4, empat meter. Itu depannya, tempat ujungnya di dalamnya ya Pak kita ya. Tempat ujungnya di sini yang COR retired, seorang er dibangun. Belum kayak gini, jadi sing dibangun itu dipantok dulu, ini menyusul sing ini. Dan saya dengar-dengar ada peninggalan berupa terlapak kaki apa-apa, ada keris, gambar keris segala. Oh di tanah sih? Di tanah, di temboknya ada keris. Dari sekolah-sekolahan juga, atau namanya universasi apa-apa itu sering ke sini ditanya gitu. Dulu dari Kemenipo ya ada, terus dari pemerintahan daerah ya ada. Dari wartawan luar negeri ada, Jepang, Korea ada. Apa yang dia cari dan apa yang dia cari? Ya karena mungkin ya sejarah gitu, sejarahnya kok bisa. Kenapa kok bisa medjid ada di lokasi pecinan? Ya itu. Ya kan dirosik pecinan gitu ya. Yang mau saya tanyakan gitu ya. Ya, ya. Lama kadari itu kok. Ini sebenarnya pecinan di sini. Ini kesana sedikit. Dulu itu banyak orang anu pecinan peribu milah ya. Ya banyak ya. Sebelah ke sini, kesana sedikit. Tapi sekarang ya, tinggal berhubung tinggal santai sedikit. Ini kampung ini sebesar apa itu Pak? Menyanan itu Pak? Iya Menyanan kecil sebelahnya Menyanan besar. Oh ya. Ini Menyanan ini paling tinggal berapa kakak? 45 kakak tak ini. Serius Pak? Serius Pak? Serius Pak? Ada berapa RT RW ini? Di Menyanan tak? Ya satu RT. Satu RT. Kan ini maksudnya Keluruhan Keranggan. Keluruhan Keranggan kan ada berapa RW. Menyanan kecil tinggal 4 kakak? Sekitar itu ya Pak ya. Tidak. 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 Satu 걸로. Tidak. Tidak. Ini dari luar semua Terima kasih telah menonton 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 bintang tembok kuno simboton yang besar-besar gini sekarang kebanyakannya dari dari sekolah dari pemerintah ada dulu rata-rata dari apanya pesiaranya kadang udah bilang kadang diam di sana depan malam-malam pakai anu itu pakai sabon ngireng-ngireng wajah mereka kan menurut gurunya ada anu kuburannya depan sana ya itu lah yang depan itu lho di pilar depan itu lho Hai bersaudara sana ada pas maskur pas mas hud terus pas rur satu sama Pak sing gini maskur ini kita gini banget nomor ke Mataram pilih masih cukup ini pun buta nang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang kan gini ini Masjid Tiki Masjid Petilasan yang ibadah sini justru nih kalau Jumatan ya ini dari luar semua orang yang berjaga-perjaga perkantoran cenderang jadi eh nek ndak ada orang di luar justru sini sini sedikit karena penduduknya sedikit di sebelah sudah ada musola era terus eh obat namanya penduduknya sini sedikit otomatis yang sholat di sini adalah para pekerja para anu di sekitar sini dan masalah ke teluransi dengan peti karena ini wilayah pecinaan sampai saat ini baik-baik saja berjalan dengan baik semuanya imlek kan sebelah ada pasar imlek harusnya ini ada ada pasar imlek di situ sini banyak yang banyak yang sholat sini juga dari pihak masyarakat semoga masjid ini menjadi lebih baik-baik lagi dan umat Islam yang mau Jumatan di sini ya nyaman di sini karena tempatnya lebih baik lagi dan generasi mudanya ya lebih tambah lagi gitu dan bisa jaya Masjid Anur ini semoga ya yang dari luar daerah sini ya semoga bisa nyumbang amal jariah istilah untuk kelestarian masjid ini dan selamat tidak ada gangguan apa-apa ya berjalan yang mulus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati